Hai semuanya, Selamat ketemu lagi di channel Bali Tourism Media ini yang selalu fokus pada memberikan beberapa informasi tentang update Bali Tourism regular. Jika Anda mencari hari selanjutnya pergi ke Bali, atau Anda sebagai penggunaan, 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 dan sebagainya, Anda berada di channel yang benar untuk menontonan ini yang akan diberikan pada video ini. Kali ini, saya akan mengubahkan dan menghormati Anda untuk melawat Serangan Pier untuk melihat situasi di Serangan Island dan di Pier yang sendiri yang berada di sudut Bali. Pian ini biasanya menggunakan untuk menghormati dan menghormati pesanan yang menghormati dengan penggunaan tersebut dari dan ke Nusa Benida, Nusa Lembongan, Padang Bayi Harbour, dan Gili Trawan Island. Saya sekarang berjalan di perjalan utama ke Serangan Island. Trafik sangat sederhana dan terbuka. Ada banyak mangrove tersebut di perjalanan dan di perjalanan atau Legian atau Nusa Dua, dan juga dari Sandur, di sekitar 20 menit di perjalanan. Ini diperkenalkan sebagai salah satu perjalanan tersebut di sudut Bali karena tempat sangat cantik untuk melawat, seperti sebuah peti kecil untuk pesanan tradisional dan pesan yang kita panggil Serangan Pier. Pian yang diperkenalkan perjalanan tersebut tentang bagaimana menghormati kakak di sejauh, penggunaan tersebut, penggunaan tersebut, penggunaan tersebut di Turtle Park, dan Pura Serangan, atau Serangan Temple, yang diperkenalkan sebagai salah satu perjalanan yang paling penting di Bali, yang diperkenalkan perjalanan. Pian yang diperkenalkan perjalanan yang diperkenalkan perjalanan perjalanan. Selain aktifitas penggunaan perjalanan perjalanan sebelum pandemi, Pian juga diperkenalkan perjalanan untuk pesanan perjalanan oleh kebanyakan orang-orang, dan juga untuk memperkenalkan perjalanan di Serangan, dari belakang ke belakang perjalanan yang diperkenalkan perjalanan. Pemirangan Ada banyak pesan tradisional di luar dan di sekitar sejahat mereka tidak mengelangkakan selama pandemi, karena hargaan perjalanan sangat mahal sekarang, kemungkinan sangat kurang, ada turisme di Bali. Kita sekarang diperkenalkan Serangan Pier, kita melihat pesanan parah sebelum menggerjakan Pier. dan sebenarnya, ada beberapa penyelidikan untuk menggantikan tangan di sebelah kanan. Ada banyak operasi fastboot yang menggunakan aktivitas mereka dari Serangan Pier seperti Marina Srikandi, Eka Jaya Fastboot, Blue Water Express, dan banyak lagi. Mereka telah melakukan penggantian aktivitas mereka untuk turis luar dan tempat di luar dari Nusa Punida, Nusa Lembawan, Nusa Ceningan, dan Tili Trawangan di Lombok. Namun, kali ini, mereka telah menghentikan operasi mereka sejak pandemik bermula dan bahkan sekarang, pada masa pandemi ini, pada masa pandemi ini, dengan tidak ada aktivitas dan tidak ada penggantian yang datang ke Bali. Hanya beberapa penyelidikan kecil yang menggantikan bahan-bahan dan makanan ke Lusa Punida dan Nusa Lembawan, seperti nasi, makanan, 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 dan sebagainya. Bali tidak akan dapat bertahan tanpa sokongan turis luar karena Bali selalu bergantung pada turis luar dan kebanyakan orang di Bali bekerja dalam turis luar dan sokongan turis luar. Mari bergantung bersama, bali turis luar dan Bali selalu bergantung pada dunia. Btw, ini adalah situasi sebenar saat video ini. Situasi pada masa pandemi ini di pulau serangan dan di Serangan Pierre, dengan tidak ada aktivitas yang penting di kaitan bergantung dengan perangkatan, perangkatan, perangkatan turis luar dan perangkatan turis luar di sekitar piir. Itu saja yang saya dapat melihat di penyelidikan ini sehingga perangkat ke Serangan Pierre di Serangan Island, Bali. Jika anda menemukan informasi ini sangat bergantung seperti apa yang anda cari, silahkan subscribe dan klik ikon bell untuk dapat mendapatkan video selanjutnya, mengenai update turisme untuk Bali dan beyond Bali. Jangan lupa untuk like dan share video ini dengan teman anda. Terakhir, terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tentu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!